Diceritakan di sebuah apartemen hiduplah dua kucing nih guys Blankit si abu-abu dan Black si kucing hitam Disini terlihat nih keduanya begitu bersahabat Black ini dulu ditemukan terlantar di jalan dan kemudian dibawa ke apartemen Disini Black memberikan kalung miliknya kepada Blankit Saat bermain di luar Black membawa para kucing liar masuk ke apartemennya Ketika pulang sang pemilik apartemen kaget di unitnya banyak sekali kucing Kemudian Black diusir dari sana Blankit pun kabur Dari apartemen dan mengejar sahabatnya Singkat cerita beberapa waktu kemudian Sang pemilik jalan-jalan dia melihat Blankit sedang kedinginan Dan merasakan beratnya hidup di luar nih Kini Blankit udah besar dan memiliki anak bernama Kafe Kafe yang melihat burung terbang membuatnya penasaran nih dengan kehidupan di luar sana Karena pengalaman itu Blankit memberitahu nih kalau di luar begitu menyerang Tiba-tiba sang pemilik apartemen datang nih guys Membawa peliharaan barunya yang bernama Mac yaitu burung Makau Kafe yang begitu penasaran dengan dunia luar menanyakan kepada Max tentang kehidupan di luar Tapi nih Blankit yang justru menjawab kalau di luar sana ada tempat bernama Pistopia Tempat yang penuh dengan para kucing dan ditunjukkan kalau tempatnya ada di balik gunung Nah malam harinya Kafe terus menanyakan tentang Pistopia karena nih ibu serta sahabat sang ayah yang pergi dari Pistopia juga Hal itulah yang membuat Kafe ingin sekali ke Pistopia Disini diperlihatkan berulang kali dia mencoba keluar dari apartemen tersebut namun gagal dong Bahkan nih Kafe belajar untuk terbang guys namun selalu gagal juga dong Lalu Mac mendapatkan ide dari tayangan di Youtube nih Maka akhirnya dia ngabisin waktu buat nonton Youtube itu Besoknya nih guys ia telah membuat sebuah roket dari minuman bersoda dong Waduh keren banget ya tuh liat Aduh Kafe pun terbang nih menggunakan roket tersebut menuju dunia luar Disini Blankit dan Mac mencoba untuk mengejar Kafe pergi Sayangnya mereka gak bisa terbang dong dan harus lewat jalur darat Akhirnya keduanya gagal mengejar Tapi mereka tetep berusaha nih dengan menumpang sebuah mobil yang akan menyeberangi laut Sedangkan Kafe ini mendarat di sebuah taman Disana terlihat begitu indah Lalu dia dikejutkan dengan sebuah patung kaca yang besar dan banyak banget Tiba-tiba Kafe ditangkap oleh seekor monyet lalu dibawa kabur Karena disekitar situ ada tempat yang berbahaya Disini si monyet tersebut membiarkan Kafe pergi nih dari para rakun Sedangkan dirinya harus rela ditangkap Kafe yang berhasil melarikan diri terpantau CCTV nih oleh pengrajin patung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!